Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu Terima kasih untuk para bapak ibu petani dan sahabat petani semuanya Yang selalu hadir di channel DKI Uda Garden Oke Bapak ibu petani, sahabat petani semuanya Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ini ya Ini obat patek antranoksa Atau busuk buah sebelum masak ya Atau obat cabai patek Terkena patek yang paling ampuh ya Sahabat petani semuanya menggunakan Ada beberapa bahan ini yang akan saya Tunjukkan kepada sahabat petani semuanya Dan ada yang paling ampuh nomor satu ya di dunia ini Pokoknya ini paling ampuh ya tetap Tapi disini kita memang harus mengeluarkan uang untuk membelinya ya Karena bahan tersebut itu harus kita beli Itu pokoknya kita cuma pakai satu sendok saja nanti Semua yang namanya tanaman apabila terkena patek Walaupun lebarnya seperti apa Dia langsung akan kering semua ya Tetapi disini saya akan bagikan yang seimbangnya ya Seimbangannya dengan fungisida yang dapat kita beli itu nanti Nah disini untuk yang pertama saya akan membagikan kepada sahabat petani semuanya Cara membuatnya dulu ya Membuat yang organik Oke disini saya menyiapkan ini ya Ini adalah abu dapur sahabat petani semuanya ya Abu dapur yang akan saya buat menjadi Pembas mie patek ya Ini dengan bahan tambahannya disini ada beberapa bahan tambahan yang akan saya pakai ya Untuk membuat fungisida pembas mie yang namanya patek sahabat petani semuanya ya Disini untuk abunya ini kita haluskan ya Haluskan saja seperti ini Oke dan kemudian setelah ini kira-kira halus ya Kalau masih kurang halus nanti bisa kita lakukan pengayakan Tetapi ini sudah saya haluskan ya Cuma di agak lembab saja Dan ini sudah tidak menyumbat di sprayer tanki nantinya Disini kita Tambahkan ini ya bahan berikutnya ya Saya menggunakan bawang putih Ya sebagai Pembas mie patek ya sahabat petani semuanya Dan masih ada bahan beberapa tambahan yang akan kita buat nanti Oke sambil kita buat saja Oke untuk bawangnya ini Bawang putihnya ini Ini dalam abunya ini ya Ini kurang lebihnya ini 500 gram ya 500 gram yang akan kita pakai Dan bawang putihnya ini kita pakai ini Ini separuh Separuh dari siungnya ini ya Semuanya ini separuh Kalau ini tadi yang satu itu kita pakai separuh saja Bawangnya Dengan cara kita cacah Kita bersihkan terlebih dahulu tapi ya Kita bersihkan seperti ini Untuk bawangnya ini Ini sangat ampuh luar biasa ya Sahabat petani semuanya Untuk mengatasi yang namanya Tanaman cabai terkena patek Oke saya bersihkan terlebih dahulu Oke dan ini bawang putihnya sudah Sudah bersih ya Dan proses selanjutnya Tinggal kita cacah saja ya Seperti ini Kita cacah saja Bisa juga kita tumbuk Tetapi kalau kita tumbuk banyak yang Hilang ya Karena dia Pecah dan menempel pada Lesung ya Nah kalau bisa juga di blender ya Itu lebih bagus lagi Di sini karena saya tidak punya blender Makanya sini saya cacah saja yang penting Halus seperti ini Nah untuk bawangnya itu sendiri Kita cukup segini Beginikan saja Nggak usah Sebenarnya nggak usah harus Lembut betul ya Karena pada intinya yang penting nanti akan kita keluarkan Sarinya ini dari Atau hawa pengeringnya ya Dari yang namanya Bawang ini tadi Kalau sudah kita campur menjadi satu Untuk Bawang dan abunya ini tadi ya Ini sudah sangat luar biasa Begini ya Untuk abu ini sendiri Kalau semuanya kita itu luka Kalau kita terkena abu Rasanya perih Kalau kita terkena bawang Rasanya pun perih Nah disitulah kita akan Membahasnya yang namanya pada itu Dengan cara ini adalah Obat lukanya ya Obat luka kalau untuk manusia Manusia pun tidak berani menyentuh Kalau tangannya misalnya luka Terus kita sentuh abu Ataupun bawang itu Sangat luar biasa sekali Perihnya panasnya ya Dan untuk yang berikutnya Untuk ini saya menambahkan ini Saya menggunakan sabun lidah buaya Sabun lidah buaya ini Sebagai nanti Pengeringnya juga ya Sahabat petani semuanya Bisa membuktikan nanti ya Ini dengan bahan-bahan ini Kita bisa Membasmi Yang namanya pada Di sini saya cuma mau pakai Satu sendok saja ini nanti ya Satu sendok saja Nah untuk sabun dayanya ini ya Segini saja Kita campurkan pada abu ini ya Ini sabun daya Bebas mau menggunakan rinsu juga Tidak apa-apa ya Sudah banyak di darah saya sini Yang sudah menggunakan cara-cara Seperti ini ya Ini biar kita biarkan saja Di dalam sini Kita agak aduk-aduk sedikit saja nanti ya Supaya nanti menyatu sendiri Ketika kita Cairkan ini ya Nah kemudian di sini Untuk yang berikutnya Saya menggunakan ini Ini sebenarnya Sama ini ya Sebagai pencairnya ini ya Ini adalah Kespray sahabat petani semuanya Ini kespray ini ya Kespray ini Penghalus ini sebenarnya Cuma ini saya Fungsikan di dalam sini Nanti untuk sebagai Peratanya Jadi Di sini Kespray ini sebagai Perata pada Fungisida ini Nanti apabila kita semprotkan Nanti dia akan merata ya Merata Menembus lah Jadi Untuk jangkauan yang tidak Terkena semprot Kalau kita kasih penembus Dia akan Merembet sendiri Dan bisa juga menggunakan Sabun Sunlet ya Sebagai Peratanya Dan karena ini wangi ya Sahabat petani semuanya Baunya wangi sekali ini Nah di sini kita bisa Untuk Juga sekaligus ini Pengusiran lalat buah Ya Dan pada itu bisa datang Karena disengat juga Oleh yang namanya lalat buah Kalau lalat buah sudah menyengat Makanya nanti Di situ Buah tersebut Akan busuk ya Sahabat petani semuanya Dan setelah ada yang busuk Nanti di situ Mulai akan terjadi Merembet yang namanya Pade Jadi sahabat petani Seperti itu ya Dan ini di sini Ada susu indomil ya Nah sahabat petani semuanya Di sini Ini Untuk penyubur ya Sahabat petani semuanya Jadi begini Kalau nanti sudah kita semprot Menggunakan Fungisida ini Ini bahkan ini bisa kita Barengkan ya Fungisida ini Pengobat patek plus penyubur ini Kita campur langsung saja Nanti kalau saat kita Penyemprotan Kita Itu kita masukkan Ke dalam tenggi Langsung satu Bungkus ini ya Satu bungkus ini Cuma berapa ini harganya Nah kita campurkan Ke dalam fungisida Ini di saat kita Mau belum menyemprotan Dan ini adalah Fungisida yang paling bagus Ya sahabat petani semuanya Yang paling lumayan ini Tidak ada tandingan Sahabat petani semuanya Kalau menurut saya Ini karena sudah Seperti pengalaman saya Selama ini Saya sudah Membuktikannya ya Sahabat petani semuanya ya Untuk fungisida yang Paling ampuh ini ya Sahabat petani semuanya Ini dalam satu sendok Seperti ini saja Ini untuk satu tanki 15 liter Itu kita semprotkan Pada seribu tanaman Pada itu langsung hilang Sahabat petani semuanya Tetapi sesuai dengan Harganya Harganya sangat Luar biasa Harganya itu Mencapai disini Ini 185 ribu Dan ini untuk Merknya ya Ini Merk Kalau sahabat petani Semuanya mau Menggunakan yang Instan Yang muda Itu Pakai ini Pakai beyond any Ini ya Jadi kalau Sahabat petani semuanya Tidak ada biaya Mau beli ini Buat dengan cara Yang tadi ya Ini sama Seperti Ini Sama Seperti beyond any Sahabat petani semuanya Tetapi kalau Sahabat petani semuanya Mau Mempunyai modal itu Bisa Kalau mau beli Pakai yang ini Saya jamin Kalau Yang namanya Padat sudah disemprot Menggunakan Beyond any Itu pasti akan Langsung Kering Hilang Sahabat petani semuanya Dengan mudah sekali Jadi seperti itu Untuk sahabat petani semuanya Untuk yang saat ini Mengalami kendala Yang namanya Tanamanya terkena Yang namanya Penyakit patek Antara noksa Busuk buah sebelum masak Busuk buah Sebelum mateng Sahabat petani semuanya Bisa Semprot dengan Dua bahan ini Tadi ya Yaitu Ini khusus Untuk obat Yang namanya Penyakit kerepek Patek Itu sahabat petani semuanya Oke Busuk basah Busuk kering Jadi seperti itu Semoga video ini Bermanfaat untuk Sahabat petani semuanya Salam sejahtera selalu Terima kasih Yang selalu hadir di channel Dekai Yudha Garden Jangan lupa Di subscribe ya Channel Dekai Yudha Garden Dan di like Bagikan share Ke teman-teman semuanya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton